Tidak terima adanya aktivitas pelebaran parit yang turut merusak sejumlah pohon kelapa sawit, membuat peluhan masyarakat di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, menggelar aksi protes. Pengerjaan yang diduga mengatasnamakan kelompok tani tersebut mengklaim bahwa mereka memiliki lahan dengan seluas 91 hektare. Tidak terima akan pernyataan tersebut masyarakat sempat mengusir alat berat yang bekerja. Lahan yang diperbutkan oleh kelompok tani dianggap milik masyarakat perurangan yang terbagi lebih dari 100 kepala keluarga. Lahan ini telah dikuasai masyarakat ada yang hingga puluhan tahun. Mereka juga telah menyampaikan kondisi ini kepada pihak Kelurahan Setempat. Tahun 1989 saya sudah menguasai tanah ini. Tahun 1991 saya sudah menanam badi di sini. Terus sekarang ada mengatasnamakan kelompok tani. Sudah 33 tahun tanah ini saya kosai. Yang namanya kelompok tani belum pernah saya temukan di daerah ini. Kami masyarakat sudah berkumpul di kantor lurah. Jadi minta untuk Pak Lurah untuk memediasi sama Pak RT sama Pak RWnya juga. Tapi dari pihak Sarino tidak ada yang datang ke kantor lurah. Jadi Pak Lurahnya minta kami bikin laporan untuk daftar absin masyarakat yang keberatan di sini. Dengan alasan katanya ini harus diperkuat dengan laporan sama keberatan masyarakat. Masyarakat akan terus mengawal keberadaan lahan mereka apalagi dengan adanya surat-surat. Mulai ada yang memiliki SKT, SKGR hingga ada yang berstatus bersertifikat hak milik. Masyarakat setempat berharap pihak keamanan diminta bisa memperhatikan kondisi ini. Guna mengantisipasi adanya bentrok di lokasi lahan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusirisal, Ainyus, memberitakan.